Mungkin tapi dengan kuasa Tuhan, seharusnya kalau yang umum mati, tapi Tuhan nyatakan kuasanya lewat dia. Lehernya udah tergantung, semuanya udah gak mungkin dinyatakan hidup. Terkait Ahok, kita bisa bandingkan bagaimana sosok Ahok, lepas politiknya. Sosok Ahok bisa membangun Jakarta dengan sosok yang membawa agama, yaitu Anies Baswedani. Kita bisa lihat sekarang, ini fakta. Bisa kita lihat yang benar dan yang tidak benar. Nah, teman-teman muslim bisa melihat faktanya. Ini kenapa? Pertanyakan aja. Kenapa begini? Sehingga kalian harus pakai hati nurani kalian, menilai. Ini kok bisa seperti ini yang dilakukan Ahok? Kok bisa seperti ini yang dilakukan Anies? Jawab sendiri. Pisahkan kepentingan politik yang di belakang mereka masing-masing. Nah, itu satu. Yang kedua, kalian Indonesia ini sudah diberikan yang namanya Domingus. Dibacok, Pak. Lehernya dari belakang. Ini saya saksikan, saya kenal dia. Dia ke Amerika malam pertama tidur di rumah saya, Pak. Ada sekitar hampir seminggu di rumah saya, di Amerika. Nah, waktu dia datang, saya saksikan dia sendiri. Bisa, Pak. Bisa. Wah, mantap ini. Jadi dipotong dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, Pak. Itu dia saksikan ke saya. Itu tinggal tulang tenggorokan aja, Pak. Udah ngegantung. Kemudian dia itu ditelantarkan di selokan. Tim dari Pak Royandi Huta Soed mencari sampai ke rumah sakit kamar mayat Haji. Rumah sakit Haji, kamar mayat yang di Jakarta Timur itu. Ditemukan, Pak. Waktu masuk, udah dinyatakan mati. Karena pendarahan udah habis. Cairan otak katanya udah keluar. Tapi tim yang mencari itu, buka satu-satu kantong mayat. Nggak ketemu sampai terdengar suara kayak orang ngorok. Gitu. Kemudian mereka cari, eh, eh, ada suara. Dibuka. Wah, ini masih nafas nih. Masih nafas. Dilihat mukanya Domingos. Dibawa langsung ke Uki. Itu dioperasinya, Pak. 18 jam apa berapa? 20 jam gitu. 20 jam. Semua ahli ada 8 dokter ahli datang. Sampai dokternya itu, dokter kepala dokternya itu yang operasi. Besokannya minta dibaptis. Minta dibaptis. Istrinya Kristen tapi dia tetap muslim. Begitu dia menyaksikan itu, dia minta dibaptis. Ini nggak mungkin. Secara biologi, ilmu kedokteran nggak mungkin. Karena cairan otak sudah kering. Darah sudah nggak ada. Tapi dia hidup. Dan waktu dia di siluman, Pak. Setelah beberapa hari di ICU. Itu dia mengagetkan nurse yang di kamar ICU itu. Sampai lompat, lari. Ketakutan. Dia itu bangun bukan kayak orang yang sakit, Pak. Masih nggak enak badan, duduk apa. Noleh. Panggil-panggil. Nggak. Dia langsung duduk. Seperti orang yang nggak apa-apa. Nah, itu kuasa Tuhan nyata. Kita teman-teman yang di sini, yang mendengarkan ini, bisa cari tahu namanya Domingos itu. Kasus Dulos itu tahun 1999. Eh, di situ itu, Pak. Saya kan ini. Dari Dulos juga. Dulos saya kan training misionarinya di sana. Oh, berarti Pak Paul kenal dia juga ya? Jadi waktu itu saya lagi hamil tuh. Lagi si payung dibakar tuh. Makanya saya nggak jadi ke Vietnam. Pak Paul ada di kejadian itu, Pak. Iya, mengerikan memang. Dosennya Pak Paul ada di sini juga. Sempat jadi pendeta saya, Pak Zakaria Patimukai. Itu juga dibaca, Pak. Tangannya, kepalanya, lehernya juga dibaca. Sama ini Ibu Krisma. Ibu Krisma dan Pak Royani itu mentor saya kan. Pak Royani sama Ibu Krisma. Nah, kembali ke kisahnya Domingos ini. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin, tapi dengan kuasa Tuhan. Seharusnya kalau yang umum mati, tapi Tuhan nyatakan kuasanya lewat dia. Lehernya udah tergantung. Semuanya udah nggak mungkin dinyatakan hidup. Dioperasi dia hidup. Nyata. Itu kuasa Tuhan Yesus. Bukannya kuasa-kuasa yang dari Arab sana. Bukan. Nah, cari itu. Kuasa itu cari. Banyak udah kesaksian itu yang kita bisa nyatakan. Nah, kelemahan kita pendeta-pendeta kita itu lagi, Pak. Mereka termotivasi dengan uang, dengan kemegahan. Sehingga akhirnya firman itu tidak berbuah. Malah berbalik. Sia-sia. Sementara Tuhan bilang apa? Setiap firman yang keluar tidak akan kembali sia-sia. 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 Terima kasih.